Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Makassar bersama saya Auriga Agustina Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini Kantor lurah Mario Renu di kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dirusak orang tidak dikenal Pelayanan kepada warga dihentikan selama satu hari Polisi lepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau pelaku balap liar di jalan Petarani Makassar Puluhan hektare tanaman padi di desa Lampuara Kabupaten Ruhu mengalami kekeringan Kita mulai berita hari ini dari Kabupaten Bulukumba Kantor lurah Mario Renu di kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dirusak orang tidak dikenal Akibatnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat terpaksa dihentikan selama satu hari Kantor lurah Mario Renu kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dirusak oleh orang tidak dikenal pada Senin dini hari Akibat penyerangan itu semua kaca jendela di kantor lurah rusak Polsek Gantarang telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi Garis polisi juga telah dipasang di tempat kejadian perkara Akibat peristiwa itu pelayanan di kantor lurah sempat terhenti selama satu hari Begitu pagi kepala lingkungan dia datang di rumah Karena kebetulan malam itu hape tidak aktif sampai pagi memang Karena casnya saya datang di rumah meleporkan Ada kejadian percangka-cangkantor yang di Jadi saya langsung berapa bisa Dia bilang kita tidak tahu karena ini pagi malam baru kita lihat semua ini Jadi saya tanya tentang kejadian mungkin perkiraan kejadiannya Dia bilang sekitar jam 2 pak Karena di situ jangan satu orang masih memendorino dekat IC di belakang kantor Selama ini saya ingat-ingat semua apa yang pernah terjadi di kantor pelayanan Apa atau saya dengan masyarakat tidak ada sama sekali Makanya saya disampaikan begitu tidak ada sekali hal-hal mencurigakan dalam diri saya Saya bilang begini saya tidak menik saya oh saya tidak menikah yang saya lakukan selanjutnya Sesuai aturan yang ada apa yang diperintahkan itu yang saya lakukan kebijakan-kebijakan tidak pernah tidak ada ya Yang adanya pengaduan dari Pak Lura Dan anggota secepatnya datang di TKP Dan oleh TKP dan saat ini sementara dipasang di polis lain Dan anggota sementara melakukan penyelidikan untuk menuntut siapa pelakunya Kita sementara interogasi semua pihak-pihak terkait termasuk Pak Lura dan stafnya dan Pak Lingkung dan warga yang sekitar TKP Kalau perkiraan sendiri Pak pelaku itu kira-kira satu orang atau berapa orang Pak kalau perkiraannya Ya perkiraannya lebih dari satu orang lah Lebih dari satu orang ya Peristiwa itu diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar 10 juta rupiah Polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif perusahaan kantor Lura tersebut Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kapaten Bulukumba Masih dari Bulukumba pasca terbakarnya ruang tahanan Polsek di Kabupaten Bulukumba Beberapa waktu lalu tiga orang polisi telah menjalani pemeriksaan Selain tiga gota jaga tersebut Kapolsek Gantarang juga turut diperiksa terkait prosedur pengawasan sel tahanan Kepulaan asap tebal memenuhi ruangan sel tahanan Polsek Gantarang Yang dibakar salah satu tahanan di Kapaten Bulukumba pada 18 Agustus lalu Seketika situasi menjadi panik sehingga polisi mengevakuasi para tahanan Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan pelaku pembakaran ruang sel tahanan itu diduga sedang mengalami depresi Pelaku kini dirawat di rumah sakit khusus daerah Dadi, kota Makassar untuk menjalani pemeriksaan kejiwaannya Ia ditahan polisi karena terlibat kasus perkosaan Propam Polda Sulawesi Selatan pun telah memeriksa tiga anggota polisi terkait peristiwa itu Selain tiga anggota jaga, Kapolsek Gantarang juga ikut diperiksa terkait prosedur pengawasan para tahanan Memang benar ada tersangka melakukan pembakaran terhadap tahanan Polsek yang dititip oleh Pores Di mana ada pengrusakan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa Mengalami gangguan jiwa atau depresi Itu melakukan pengrusakan dan melakukan pembakaran karpet atau triplek daripada tahanan Polsek Dan sampai bisa dapat pemicu api itu bagaimana ceritanya? Ini masih dilakukan penyelidikan oleh Propam ya terkait dengan korea api Dapat dari mana, bagaimana dia cara membakarnya Apakah ada anggota yang lalai dalam pelan tugas itu masih diproses atau dilidik oleh Propam Untuk tersangka yang membakar sel itu sekarang di mana posisinya? Di rumah sakit jiwa, sudah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya Tiga tahanan yang ada pada saat kejadian telah kembali ke ruangan tahanan dengan pengawasan ketat Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar Balap liar sejumlah remaja di jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar Dibubarkan paksa tim patroli presisi dari Polrestabes, Makassar Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata Untuk menghalau laju para pelaku balap liar yang sangat meresakan warga Kota Makassar ini Balap liar yang digelar sejumlah remaja berlangsung di ruas jalan protokol Andi Pangeran Petarani Di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Senin dini hari Petugas tim patroli presisi Polrestabes, Makassar yang sedang berpatroli di lokasi tersebut Langsung membubarkan paksa balap liar itu Para pelaku balap liar kocar kacir melihat kedatangan petugas Seorang remaja pelaku balap liar kabur begitu saja meninggalkan sepeda motornya Untuk menghindari kejaran petugas Sebagian lainnya juga nekat menerobos jalan Saat petugas hendak menghentikan laju kendaraannya Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata Katim penikam Polrestabes, Makassar membenarkan pembubaran balap liar oleh anggotanya Sedikitnya empat motor beserta pengemudinya digiring ke saat lantas Polrestabes, Makassar Untuk ditindak lanjuti Pelaku balap liar yang tertangkap akan diberi pembinaan serta pemanggilan orang tua Agar tidak mengulangi lagi perbuatannya Di sisi Polrestabes, Makassar melakukan pemantauan wilayah Dimana pada saat berada di jalan menyeram peteraan Mendapatkan sekelompok orang yang sementara melakukan balap liar Dimana pada saat di TKP kami sempat mengubarkan Akhirnya para pelaku balap liar kocar kacir Empat kendaraan yang sempat diamankan Berkait dengan aksi balap liar tersebut Serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi Kelengkapan mana sewajarnya Dan kendaraan tersebut kami kirim ke Polrestabes, Makassar Dimana para pelaku balap liar Kerap melakukan aksi dengan melakukan kekerasan Akhirnya petugas melakukan tindakan keras Dengan memberikan peringatan atau menembakan gas air mata Pembubaran balap liar oleh polisi sudah sering dilakukan Karena tidak hanya membahayakan pengendara lain yang sedang melintas Namun juga mengganggu warga di sekitar lokasi Akibat suara kenal pot yang bising Pembubaran balap liar oleh Polrestabes, Makassar ini Merupakan kegiatan operasi patroli oleh peritis persisi Polrestabes, Kota Makassar Untuk menjaga situasi keamanan Kota Makassar Terutama pada malam hari Rais Sahabu melaporkan dari Makassar Anggota polisi berinisial BRIT2S Yang diduga melakukan pelecehan seksual Terhadap seorang tahanan wanita Di rumah tahanan dan titipan Polda Sulsel Terancam sanksi pidana Hal itu menyusul selesainya pemeriksaan Yang dilakukan petugas bidang profesi Dan pengamanan BIPRO Pampolda Sulawesi Selatan Kepada sejumlah saksi Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi Sambil menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi lainnya Yang bisa menerangkan dari hasil pemeriksaan sementara Oleh BIPRO Pampolda Sulawesi Drip2S diketahui melakukan pelecehan seksual Saksi yang sudah diperiksa adalah orang yang melihat Serta mendengar terjadinya peristiwa tersebut Termasuk saksi dari anggota kepolisian Yang sedang berjaga saat kejadian Perkembangan kasus pelecehan seksual Itu dari KBPRO Pamp sudah menyampaikan informasi Bahwa anggota sudah kita periksa Dan sudah cukup bukti Tinggal kita menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain Yang menurutnya bisa menerangkan Dan memastikan Mbak Tersangka memang bersalah Dan sebelum terbukti persalahan Sebelumnya ada berapa saksi sudah diperiksa Sebelumnya sudah 10 saksi Dipriksa oleh rekan-rekan kita dari BIPRO Pamp Dimana saksi yang dipriksa adalah Yang melihat, yang mendengar kejadian tersebut Dan juga ada saksi-saksi dari anggota sendiri Yang pada saat itu ikut berjaga dengan yang bersabutan Dan kalau kasus pelecehan ini, kalau diperiksa polri itu Biasanya dapat saksi apa itu? Nanti kita lihat ya hasil dari pemeriksaan Kalau memang itu jelas Penakukan tindak pidana Kita akan saksikan etika nanti Terkait kasus ini, BIP2S telah diamankan Dan ditahan di ruang penempatan khusus di BIPRO Pamp Polda Sulsel Ia terancam sanksi Mulai dari kode etik polri hingga pidana Bila terbukti bersalah Karena dinilai telah mencoreng nama baik institusi polri Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat Setelah salah seorang tahanan wanita Diduga menjadi korban pelecehan seksual Oleh oknum anggota polisi Di dalam salu tahanan Polda Sulawesi Selatan Kasus ini terbongkar Setelah kekasih korban melaporkan kejadian tersebut Kelembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Untuk pendampingan hukum kepada korban Raisa Habu melaporkan dari Makassar